Kita akan memulai pertemuan ini dengan share screen lebih dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik teman-teman. Kita ambil rep APPL untuk angkatan 45. Oke, sebentar. Ini ada yang baru hadir. Sebentar, saya ambil. Oke, kita mulai saja. Jadi kita akan lebih banyak bicara untuk bagaimana mengelola dua kasus tersebut. Baik screening swam medikasi sebagai PPL 1 maupun home pharmacy care sebagai PPL 2. Ini dari aspek klinik ya. Jadi aspek klinik seperti itu. Nah, yang jelas dalam prosedur penyelesaian masalah-masalah problem-based, kita memakai prinsip yang ada di salah satu artikel publikasi. namanya dari, kalau tidak salah namanya quick, kalau tidak salah ya. Ini dan ini kebetulan mirip dengan proses berpikir yang dikelola pada uji kompetensi apotekar Indonesia. Nah, jadi pengelolaannya adalah satu, menggali data dan informasi atau gathering information, lalu menentukan masalah dan menuliskan solusinya atau problem solving, lalu record and report, laporan, lalu komunikasi efektif, lalu tindakan profesional dan etik. Jadi proses dalam PPL ini menggunakan tata cara seperti itu dan teman-teman juga semuanya sudah mendapatkan giliran sehingga endingnya di effective communication itu teman-teman semua pernah dalam kelompok menyampaikan paper dan semua juga pernah menyampaikan role play untuk memperlihatkan profesionalisme dan etiknya seperti itu. Nah, kemudian PBL I kita bicara tentang pelanian resep dan problem solving dengan obat suami medikasi. Terus kemudian kalau PBL II terkait dengan medication therapy management. Dua hal ini di dalam aspek klinik itu dominan hanya yang membedakan adalah kompleksitasnya. Paling rumit jelas rumah sakit, kemudian ada apotek dan ada puskesmas yang sama-sama komunitas yang saya rasa memiliki kerumitan masing-masing yang tidak bisa dikatakan mana yang lebih rendah atau lebih tinggi ya. Tapi yang paling rumit memang yang rumah sakit seperti itu. Nah, case suksesnya untuk PBL I dan II yaitu intinya adalah di medication therapy review di mana seorang apoteker untuk menyelesaikan problem itu satu harus bisa menggali informasi yang diperoleh dari pasien yang kita simbolkan dengan data-data atau informasi, lalu mereview obat yang terkait dengan indikasi, efektivitas, keamanan, dan kepatuhan. Kemudian kita tuliskan problemnya itu apa, lalu baru kita create plan-nya itu apa. Jadi prosedur berpikirnya adalah seperti itu dan itu bisa menjadi acuan Anda di manapun Anda berada untuk menyelesaikan permasalahan terkait problem klinik. Kemudian untuk yang home pharmacy care lebih spesifik kita memakai PCNE 9.00 ya di mana kita harus menuliskan problemnya lalu menuliskan penyebab dari problem tersebut menulis rencana intervensi lalu kita harus memiliki asumsi apakah intervensi itu diterima atau ditolak. Nah menurut PCNE 9.00 problem dalam evaluasi penggunaan obat itu yang utama terkait efektivitas dan yang kedua terkait keamanan. Itu yang besar. Terus yang ketiga kita sebut dengan lain-lain. Jadi problemnya hanya itu. Penyebabnya, kausanya itu ada macam-macam yang Anda bisa melihat. Kausa ini di berbagai istilah ada yang menyebut sebagai drug related problem kalau di PCNE kita sebut sebagai drug related problem tapi kalau di Cipul kita sebutnya sebagai drug therapy problem. Seperti itu. Dan masuk ke intervention. Intervensi ini ada tiga level. apakah apotekar mengintervensi dengan berkomunikasi dengan penulis resep atau berkomunikasi dengan pasien atau melakukan hal-hal terkait dengan obat. Setelah itu diterima atau tidak diterima. Seperti itu. Nah, terkait PBL1 kita lihat ya. Anda pertama mendapatkan resep yang berisi Pak Dipu. Tindakan pertama oleh apotekar adalah melakukan screening resep. Screening resep itu adalah awal dari apa namanya aktivitas manajemen sekaligus aktivitas klinik dari seorang apotekar dalam melakukan pelayanan resep kepada pasien. Jadi dengan kata lain, screening resep bisa dipandang dari sisi aspek manajemen dan dari sisi aspek klinik. Dari sisi aspek manajemen, screening resep itu merupakan sebuah risk management atau manajemen resiko di mana seorang apotekar yang menerima resep itu harus memeriksa resep tersebut. Itu terkait dengan risk management. Nah, setelah diperiksa ya Anda hafal ya tentunya terkait administratif, farmasetik, sama klinik setelah itu oke semua baru dilayankan. Nah, pada waktu melayankan obat maka prinsip patient safety adalah sesuatu yang harus dipegang. Patient safety jangan dibaca sebagai keamanan untuk pasien tapi keamanan penggunaan obat untuk pasien. Keamanan penggunaan obat untuk pasien itu artinya secara singkat, obat itu adalah tepat indikasi, obat itu memiliki kasiat, obat itu aman, dan pasien patuh dalam menggunakan. ini kata kuncinya adalah itu. jadi jangan sampai lupa itu seperti itu. Lebih detailnya ini, jadi risk management Anda bisa melihat daftar tilih screening resep yang bagian kiri. Anda bisa akses ini di portofilio resertifikasi apoteker. Anda bisa akses ini dengan baik. Anda bisa copy paste gitu ya. Di sini menurut saya ini adalah sebuah blanko untuk belajar dengan sangat baik gitu ya. Ini saya besarkan. Di sini ada asal-usul resepnya, ada asal-usul pasien, ada obat yang diminta, ada spesifikasi permintaan, ada analisis kesesuaian farmasetis, ada analisis pertimbangan klinik, dan sebagainya. Yang menarik dari screening blanko daftar tilih resep ini adalah selain Anda melihat satu per satu per dimensi ini, di sini ada tertulis keputusan apotekering. Wah ini bagus sekali, lolos atau tolak. Keputusan apotekering di sini lolos atau tolak. Jadi dengan melakukan screening resep, dengan menggunakan daftar tilih screening resep ini, Anda berlatih mencermati data satu per satu, lalu kemudian memberikan keputusan. Apakah data ini sudah benar? Ini yang penting, yang Anda harus lakukan itu nanti kalau mendapatkan resep tersebut. Jadi ada asal-usul resepnya dari mana, pasiennya siapa, obat yang diminta apa, jadi lengkap dengan nama jenerik, bentuk kekuatan dosis jumlah dosis terapi, ini bagus sekali. Kemudian kesesuaian farmasetisnya, sesuaikan dengan spesifikasi permintaan, lalu kemudian analisis pertimbangan klinik, sandingan dengan PMR pasien pada kunjungan sebelumnya, ini adalah patient medication record, nanti yang harapannya adalah sesuatu yang bisa mulai sedikit demi sedikit, mulai diadakan untuk pasien, seperti itu. sampai akhirnya keputusan apotekar lanjut ditunda atau ditolak. Nah, ini terkait dengan risk management, lalu terkait dengan patient safety, kalau sebuah resep itu sudah, apa namanya, sudah beres, sudah semuanya oke, administratif, farmasetik, dan klinik, maka obat itu akan dilayankan. Nah, obat yang akan dilayankan ini, seperti itu ya, obat yang akan dilayankan ini nantinya adalah terkait dengan indikasi, efektivitas, keamanan, kepatuhan, dan terkait pasien, Anda harus membayangkan, mengimajinasikan, apakah pasien saya paham? Apakah pasien saya memiliki harapan untuk sembuh? Apakah pasien saya punya perhatian atau kepedulian, dan bagaimana perilaku dari pasien tersebut? Ini adalah hal penting yang harus kita ketahui seperti itu. Ini dari sisi risk management and patient safety. Jadi, dari sisi screening resep, dua hal ini adalah dua hal penting. Jadi, screening resep itu dari sisi manajemen merupakan sebuah risk management. Setelah obat itu dilayankan, maka kita harus memastikan obat itu memenuhi kaedah patient safety. Ini yang penting adalah di situ. Nah, sehingga kompetensi dalam pelayanan resep itu nanti adalah teman-teman aput-teman harus mengenal pola penyakit yang ada di daerah masing-masing. Sehingga teman-teman akan mengenal standar terapi penyakit di komunitas tersebut. Setelah itu, secara rasional bisa menemukan masalah terkait obat, mengenal penggunaan obat off-label. Obat off-label ini menurut saya sulit untuk dipelajari secara akademis, untuk dihafalkan, mungkin bisa, tapi juga sulit untuk diimplementasikan. Saran saya adalah pada waktu praktek kerja profesi apoteker di bidang klinik, entah di apotek, rumah sakit, ataupun di puskesmas, seandainya ada off-label, silakan berkomunikasi dengan apoteker atau menanyakan. Seandainya Anda menjumpai, kok ini kok tidak sesuai dengan indikasi yang saya tahu, jangan-jangan ini off-label. Ini adalah sebuah pengalaman, experience di lapangan yang menyebabkan seorang apoteker menjadi tahu off-label yang digunakan untuk suatu obat itu apa. Lalu kemudian terkait pengambilan keputusan, pertimbangan aspek farmaceutic, aman efektif stabil, substitusi farmaceutic, aspek legal, hukum, dan etik. Hari ini Kemenkes mengeluarkan surat supaya apotek tidak menjual sirup obat karena adanya etilin glicol dan di etilin glicol itu tadi. Ini di mana-mana di IG semuanya penuh. Ini adalah salah satunya karena dijumpai adanya sirup obat parastamol yang mengandung cemaran DEG maupun etilin glicol. Dan ternyata outbreak di anak-anak kecil yang terkait dengan di etilin glicol ataupun etilin glicol ini, tadi saya melihat di salah satu postingan teman sejawat apoteker itu ya pernah terjadi. Dalam periode yang cukup panjang antara 1937 sampai 1992. Walaupun itu sifatnya tidak terus-menerus ya. Artinya itu ada. Artinya di sini dalam terkait dengan farmacovigilance yaitu pengawasan keamanan obat terasa menjadi salah satu hal penting yang memang harus di apa namanya, diantisipasi. Walaupun kebenarannya saya sendiri juga tidak tahu persis ya. Karena tahunya informasi saya juga baru kemarin dan baru hari ini ada keputusan-keputusan seperti itu. Tapi di sini adalah sebuah sana pengambilan keputusan yang penting. Terutama dari aspek legal, hukum, dan etik. Jadi, obat yang kemarin Anda terima ini ya dari PBL-1 ada 6 ya. Ada 2 tetes mata, sindutimol dan sindpres, ada amlodipin, ada fardipin, ada lisinopril, ada cetirisin. Itu yang cerita story-nya kan seperti itu. Jadi, obat ini nanti harus Anda kalau mendapatkan soal-soal seperti ini, saya cenderung untuk obatnya apa dulu sih. Kita cek indikasinya, efektivitas, keamanan, sama compliance supaya efektif itu apa namanya, kepatuhan pasien itu harus seperti apa. Ini hal penting untuk Mija menjadi starting point untuk mengerjakan soal-soal BP-nya. Setelah faktor obat ini ada, cek lagi faktor pasien ya. Kemahaman, harapan, kepedulian, serta perilaku. Seperti penggunaan amlodipin, ataupun fardipin, ataupun lisinopril, ini adalah untuk obat-obat untuk penyakit degeneratif. Jadi, di sini pasien harus paham mengapa dia menggunakan obat jangka panjang. Dan dia juga harus memenuhi harapan bahwa tekanan darahnya akan terkontrol. Dan dia peduli terhadap kesehatan badannya untuk menjaga secara preventif karena sudah mendapatkan obat, maka terapi non-farmakologinya juga harus dilakukan. Dan perilakunya dalam keseharian, dalam mengelola hipertensinya, seperti apa. Ini adalah poin-poin penting yang bisa Anda pakai menjadi kata kunci, yaitu indikasi, efektivitas, keamanan, komplains, lalu pemahaman, harapan, kepedulian, serta perilaku. Nah, ini kata kunci yang saya rasa begitu Anda nanti PKPA, maka delapan kata kunci ini akan bisa Anda peroleh dalam sehari-hari pengalaman, seperti itu. Kemudian, jangan lupa mencari sumber informasi. Saya kemarin memberikan contoh drugs.com. Mengapa demikian? Ini ada teman-teman. Ini, HONCOT, ini lihat di sini, yang saya tunjuk ini, ada tulisan HONCOT. HONCOT is the oldest and the most used ethical and trustworthy code for medical and health related information available on the internet. Jadi, ini adalah kalau sebuah website mendapatkan kode HONCOT ini, maka di situ HONCOT ini adalah ibaratnya sertifikasi yang tertua dan dapat dipercaya untuk informasi pengobatan maupun kesehatan yang tersedia di internet. HONCOT ini didesain untuk tiga target audience yaitu umum, masyarakat umum, general public, health professional, and the web publisher. Itu seperti itu. Jadi, ini kita masuk semua di sini. The health professional, kita sebagai apotekar masuk di sini dan sebagai orang awam, kita juga masuk di sini. Jadi, ini kata HONCOT ini menjadi penting, teman-teman. Kurang lebih ada, sudah ada 8.000 website yang sudah ada HONCOT. Jadi, saya rasa teman-teman harus mencoba mencari sumber informasi yang di sini ada HONCOT-nya. Ini kalau ada trustee, itu sudah juga semakin baik. Jadi, beberapa kali kemarin saya menyampaikan drugs.com salah satunya adalah ini. Saya ikuti beberapa tahun, memang website ini makin lama makin baik menurut pendapat saya. Tapi, tentunya teman-teman mungkin punya website andalan lain, itu tidak ada masalah. Ini salah satu penanda untuk website yang terpercaya yang informasinya disajikan di internet. Seperti itu. Ini sebagai contoh yang ada di HONCOT untuk intraokular hipertensi. Seperti ini. Seperti ini. Usual ada dose for intraokular hipertension disini. Cukup detail menurut saya dan mudah untuk dibahami. Kemudian komennya ini seperti ini. Ada komennya yang cukup bagus. Anda bisa melihat satu per satu poin-poin. Jadi, harus di reassess 4 minggu setelah awal treatment. Ini seperti itu. Preservative free formulation should be used in patients who are sensitive to preservative or when use or when you use vasper. Jadi, kalau misalnya seorang pasien itu sensitif terhadap ini, benzer glum chlorid, maka disarankan mencari yang pengawetnya itu bebas dari pengawet ini. Itu seperti itu. Ini ada komen yang menurut saya poin-poin sederhana dan mudah dimengerti. Itu contohnya di ini. terkait dengan aturan dan cara penggunaan obat, perhatikan beberapa hal yang sifatnya khusus. Misalnya, sedian khusus atau yang disebut sebagai special device. Insulin, inhaler, topical, tetes mata. Itu semua butuh perhatian khusus terkait aturan dan cara penggunaan obat. kalau tetes mata pastikan Anda itu tangannya bersih. Pastikan waktu meneteskan itu ada di parit mata. Pastikan sebisa mungkin tidak mengenai mata karena itu misalnya mengandung preservatif mensal kronium klorida. Kemudian jangan sampai ujungnya tetes mata itu sampai terlalu dekat dengan mata sehingga bisa risiko kena mata. Itu kan tentunya sakit. Itu adalah aturan dan cara penggunaan obat untuk spesial-spesial device yang saya contohkan kemarin di PPL yaitu di tetes mata. Lalu ada perhatian dengan aturan minum khusus seperti kontrasepsi oral, obat TPC dan sebagainya itu saya rasa teman-teman sudah mendapatkan di farmakoterapi di S1 dan saya tidak memberikan ini karena lebih perhatian pada yang sediaan khusus. Perhatian penyakit kronis yaitu sudah kita contohkan baik di PPL 1 maupun PPL 2 untuk terapi hipertensi, diabetes, kolesterol, dan sebagainya. Ini masuk di 1 dan 3 yang 2 kita asumsikan teman-teman sudah bisa belajar sendiri. tadi sudah ada resep ada resep dan ada juga non-resep resep dan non-resep lalu ada dispensing dan KIE di sini. Sama dengan yang tadi yang disampaikan yang translation model disampaikan komposisi indikasi dosis cara pakai efek samping kontra sama tanggal peda luar saya ini kalau mengacu pada gemas termas itu seperti itu. Tidak berbeda maksud saya dengan yang tadi translation model tidak berbeda tapi ini dikemas dengan cara yang lebih populer itu seperti itu. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Nah untuk bisa berkomunikasi efektif siapa sih yang akan menerima komunikasi dari apoteker ini ada tiga poin penting di sini tiga ABC penerima layanan kefarmasian atau pasien dan keluarga pasien dan keluarga sebagai unit terkecil lalu masyarakat atau komunitas diabetes komunitas hipertensi komunitas asma atau apapun itu lalu atau mitra kerja teman sejauh dan profesi lain jadi area komunikasi farmasi itu di tiga itu ya pasien keluarga kemudian masyarakat sejawat dan profesi lain itu seperti itu. Nah komunikasi efektif itu adalah mampu menggunakan prinsip komunikasi secara verbal dan non verbal dalam mengumpulkan data menggali informasi menyambilkan ide dan atau pertukaran informasi dengan menunjukkan empati dan pertimbangan keragaman sosial budaya memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk megembangkan jejaring kerja dalam upaya meningkatkan efektivitas dan manfaat praktik kefarmasian jadi komunikasi itu selalu dimulai dengan komunikasi secara verbal maupun nonverbal ya verbal itu kita bicara ini komunikasi verbal nonverbal mungkin ekspresi jadi waktu Anda cerita banyak kok ternyata dahi pasien itu berkerut mungkin dia tidak paham jadi Anda harus mungkin menurunkan kecepatan berbicara Anda atau berhenti sejenak ada yang tidak paham nah ini adalah sebuah contoh Anda memperhatikan komunikasi verbal dan nonverbal atau sebaliknya orangnya kelihatan terburu-buru dengan melirik jam atau kaki disilangkan sebagai contoh bentuk komunikasi nonverbal yang dia tidak nyaman dengan kondisi itu kemudian pastikan kalau Anda misalnya berada di suatu daerah yang tertentu dimana Anda bukan berasal dari situ Anda memahami budaya setempat atau Anda belajar bahasa setempat itu adalah sesuatu yang lebih baik sehingga semakin memudahkan Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain itu seperti itu ini lebih detailnya ada di sini yang nanti bisa Anda baca sendiri saya rasa itu yang terkait dengan PBL1 ya terkait dengan PBL1 itu seperti itu oke saya berhenti sejenak oke saya berhenti sejenak apakah ada yang mau ditanyakan lebih dulu silahkan apakah ada yang mau ditanyakan lebih dulu kalau ada yang mau ditanyakan lebih dulu silahkan saya tunggu sebentar untuk bertanya silahkan kalau belum ada kita lanjut ya oke kita lanjut nah kita masuk sekarang ke home pharmacy care ini pola pikirnya gajet juga nah dalam home pharmacy care Anda memakai PCN-E tapi sebelum kita bicara tentang PCN-E ada baiknya kita bicara yang lebih dahulu yaitu yang dari Cipul yaitu DTP drug therapy problem atau masalah terapi obat jika drug therapy problem yang dari Cipul itu ada 4 dimensi yang harus Anda menjadi dasar adanya drug therapy problem ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 terkait indikasi terkait produk obat produk obat ini sebagai produk tablet 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 sana flu misalnya begitu atau ada OBH Nelco atau ada insulin pen yaitu ada drug product lalu ada dosage regimen jadi setelah obat itu diberikan itu terkait dengan aturan pakainya lalu outcome-nya bagaimana efektif atau seperti jadi terkait dengan indikasi untuk drug therapy problemnya apa jadi terkait dengan indikasi apakah ada obat yang tidak dibutuhkan ataukah perlu tambahan terapi obat Anda lihat kemarin di PBL 2 kira-kira apakah ada obat yang tidak dibutuhkan dalam terapi home pharmacy care pasien diabetes dan juga mengalami hipertensi tersebut ataukah ada indikasi lain yang ada dalam soal tersebut yang ternyata memerlukan tambahan terapi obat jadi ada dua DTP disini ada obat yang tidak dibutuhkan dan ada perlu tambahan terapi obat lalu terkait dengan produk obat yang sudah dipilih apakah itu obat itu tidak manjur ataukah obat itu memunculkan reaksi obat yang tidak diinginkan lalu terkait dengan dosis regimen apakah dosis terlalu rendah ataukah dosis terlalu tinggi lalu yang sebelum outcome kita harus pastikan apakah terjadi ketidakpatuhan minum obat ini yang penting yang perlu disampaikan poin-poin untuk drug terapi problem nah terkait dengan drug terapi problem ini ada pertanyaan untuk menilai pengobatan apakah pasien sudah mendapatkan obat apakah obat telah sesuai dengan kondisinya apakah obatnya manjur apakah obatnya aman apakah pasiennya patuh yang warna merah itu bisa menjadi kata kunci Anda untuk menilai pengobatan apakah pasien sudah dapat obat obat sesuai obat manjur obat aman dan apakah pasien patuh jadi diawali dengan pasien dan diakhiri dengan pasien pasien sudah dapat obat apakah obatnya sesuai obatnya manjur obatnya aman obat pasiennya patuh ini yang 5 pertanyaan yang akan memandu Anda untuk memperoleh DTP drug terapi problem yang tadi sudah kita sampaikan seperti itu untuk memandu memperoleh ini seperti itu apakah pasien sudah mendapatkan obat ini keterangannya apakah semua masalah medis yang dialami pasien telah mendapatkan terapi apakah dalam soal PBL kemarin semua masalah medis yang dialami oleh pasien tersebut sudah ada obatnya atau belum Anda juga bisa berpikir yang kedua adakah penyakit atau indikasi lain yang saat ini masih belum mendapatkan pengobatan dan jika diberikan akan bermanfaat ini terkait dengan mendapatkan obat lalu berikutnya apakah obatnya sudah sesuai itu pertanyaan yang kedua jadi di sini apa yang Anda pikirkan yaitu apakah pasien menggunakan obat yang tidak sesuai tidak dengan indikasi medis ada indikasi diabetes apakah sudah ada obat diabetes ada indikasi luka ada obatnya atau enggak pemikiran yang lain adalah apakah setiap obat yang diresepkan telah memiliki indikasi yang tepat yang ketiga adakah obat lain yang memiliki duplikasi indikasi ini terkait dengan kesesuaian dengan kondisi pasien berikutnya pertanyaan berikutnya adalah apakah obatnya manjur yang inti nomor satu apakah obat yang diberikan telah memberikan efek sesuai tujuan terapi karena sudah terkait dengan sesuai tujuan terapi maka di pikiran berikutnya adalah apakah ini adalah pilihan yang optimum untuk indikasinya apakah sudah dapat dosis yang tepat apakah parameter monitoring telah ditetapkan dengan benar apakah hasil pemantauan dapat memberikan informasi perlu tidaknya pengobatan dilanjutkan ini adalah poin-poin penting pertanyaan yang bisa disampaikan untuk menjawab apakah obatnya ini manjur atau tidak seperti itu pertanyaan yang keempat tadi adalah apakah obatnya aman terkait aman berarti terkait dengan risiko toksisitas apakah dosis yang diberikan jumlahnya melebihi dari jumlah yang direkomendasikan apakah pasien mengalami tanda atau gejala sebagai akibat dari efek samping obat ataukah pasien mengalami ESO atau kondisi yang mengganggu keselamatan pasien sebagai akibat interaksi obat apakah dari hasil pemantuan pengobatan mengindikasikan perlunya intervensi ini hal penting yang menjadi pertanyaan yang bisa dipikirkan terkait dengan apakah obatnya itu aman lalu ini yang paling memang harus di tackle apakah pasien patuh minum obat apakah pasien patuh minum obat apakah pasien menggunakan obat dengan frekuensi terlalu sering atau jumlah yang terlalu banyak sekaligus apakah pasien tidak dapat mencapai tujuan terapi akibat tidak berhasil mendapatkan atau menggunakan obat-obat seperti yang telah diresepkan mampukah pasien membeli obatnya adakah alternatif terapi yang dapat dipakai untuk indikasi yang sama apakah adakah terapi yang dirasakan tidak diperlukan misalnya apakah mengalami problem apa problem medis ya itu seperti itu ini hal penting yang harus kita sampaikan seperti itu lalu masuk ke PCNE 9.0 teman-teman ini sudah Anda alami ada problem penyebab plan dan sebagainya saya tidak akan detail di sini nah ini problem treatment effectiveness dan treatment safety ini adalah potential problem sama manifest problem potential problem adalah problem yang mungkin terjadi jadi yang mungkin terjadi artinya tidak terjadi saat ini kalau manifest problem manifest problem ya di sini manifest problem itu adalah problem yang nampak pada pasien saat ini ya ini yang membedakan potensial dan manifest terutama untuk treatment safety treatment safety Anda mungkin efek samping itu tidak selalu muncul pada saat ini tapi bisa diramalkan yang ke depan misalnya Anda menghitung ICVD risk orang diabetes hipertensi perokok dan sebagainya obesitas itu kan bisa ada perhitungan ICVD risk misalnya seperti ini itu termasuk potensial problem yang mungkin akan terjadi di masa mendatang kalau dia tetap apa dengan gaya hidupnya seperti ini saat ini lalu parameter-parameter laboratoriumnya masih menunjukkan hal yang buruk misalnya seperti itu lalu kemudian penyebab penyebabnya ini ada banyak sekali kalau penyebab tidak usah dihafalin tapi ini dipahami C1234 itu satu dimensi C5 itu satu dimensi C67 satu dimensi dan ini C8 beda lagi dimensinya apa kita lihat disini nah ini C1234 itu terkait dengan prescribing and drug selection terkait dengan prescribing dan drug selection prescribing dan drug selection dispensing terkait dengan dispensing itu sendiri drug use process dan pasien related terkait dengan penggunaan obat terkait pasien transfer related terkait dengan seamless atau terkait dengan bagaimana perpindahan dari fase ke-1 ke fase ke-2 misalnya seperti itu ini malah ini relevan dengan kondisi kita saat ini yang memakai BPJS ada berjenjang fase ke-1 fase ke-2 fase ke-3 dan mungkin nanti rujuk balik disini adalah sesuatu yang penting untuk kita memahami pasien transfer related seperti itu kemudian plan intervention tadi sudah saya singgung pada prescriber pasien level dan drug level yang penting disini apa yang penting disini misalnya terkait dengan prescriber level I1-1 sampai I1-4 misalnya terjadi discussion dengan penulis resep maka teman-teman harus menyiapkan evidence-based medicine ini adalah sesuatu informasi ilmiah scientific yang dipercaya oleh para dokter jadi kalau misalnya akan mendiskusikan sesuatu terkait penggunaan obat baik efektivitas keamanan atau yang lain itu based on difference nah kalau evidence-based maka proses diskusi akan bisa berjalan dengan baik kira-kira di apotek akan jalan tidak ya bisa jalan bisa tidak tapi kalau di rumah sakit teman-teman harus punya kemampuan ini evidence-based ini dengan sangat bagus karena perjumpaan dokter dengan apoteker di rumah sakit akan lebih sering terjadi tapi kalau di apotek mungkin tidak banyak itu seperti itu jadi evidence-based di sini sangat penting nah kalau dengan pasien di semua tempat selalu ada dan di apotek di puskesmas malah pertemuan dengan pasien adalah menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan dari penggunaan obat contoh sederhana adalah TBC obat TBC sampai hari ini itu pasien TBC di Indonesia itu sembuhnya itu sulit karena apa kepatuhan minum obatnya rendah ya tidak mudah sih untuk apalagi anak kecil anak kecil yang didiagnosis plek dan dia misalnya apa namanya harus fase intensif setiap hari harus minum jujur saja tidak mudah untuk mengajak anak kecil itu menggunakan obat sesuai dengan apa namanya aturan pakainya satu kali sehari misalnya begitu belum lagi orang tuanya belum tentu bisa secara konsisten memberikan obat pada waktu yang sama kan tidak mungkin kalau yang minum obat itu seorang anak kecil balita kita akan konseling pasiennya tidak mungkin pasien di konseling adalah keluarganya ini juga bukan hal yang mudah jadi berurusan dengan pasien itu bukan hal yang mudah juga lalu yang pada obat bagaimana anda bisa mengubah obat dari obat A ke obat B atau aturan pakainya itu tentunya terkait dengan jangan lupakan legalitas ini yang penting karena terkait dengan legalitas ini menjadikan semua praktek kefarmasiannya menjadi sesuai dengan regulasi sehingga tidak ada klaim di kemudian hari trapetik ekivalen bioahvalabilitas bioekivalensi ekivalen trapetik ekivalen farmacetik itu adalah bahasa-bahasa untuk kita bisa melakukan I31 I32 I33 dan sebagainya itu adalah sesuatu yang perlu diingat kembali oleh teman-teman semua seperti itu lalu acceptance intervention jadi semua intervensi tadi yang diusulkan oleh teman-teman apoteker bisa diterima atau bisa tidak diterima diterima sebagian juga bisa atau diterima tapi tidak dilakukan juga bisa ini adalah hal penting yang menurut saya adalah sebuah pertimbangan yang harus selalu dipikirkan oleh seorang farmasi apabila dia sudah memelakukan rencana intervensi pada pasien terkait dengan penggunaan obat seperti itu seperti itu kemudian terkait dengan tadi ini tadi sudah PCNE lalu terkait dengan medication therapy management dimana anda harus mengkolek informasi informasi yang dikumpulkan itu apa informasi sebetulnya informasi subjektif dan objektif misalnya daftar obat yang dipakai saat ini riwayat penggunaan obat untuk obat resep dan non-resep verbal dan suplemen jangan lupa produk verbal dan suplemen termasuk informasi yang dikumpulkan data kesehatan seperti riwayat medis informasi kesehatan dan kebugaran hasil tes lab dan temuan hasil pemeriksaan fisik gaya hidup pasien keyakinan sosial ekonomi adalah hal-hal yang menjadi kunci dalam medication therapy management seperti itu data subjektif versus data objektif data subjektif itu tidak dapat diukur secara langsung mungkin tidak akurat di sejarah pasien misalnya saya punya tensi tinggi itu subjektif kalau objektif dapat diukur dapat diamati berupa angka hasil pengukuran tekanan darah saya 129 per 82 ini objektif kita bisa mengatakan pasien mengalami hipertensi atau tidak di angka 129 per 82 tapi kalau pasien hanya mengatakan saya memiliki tensi tinggi kita tidak tahu persis apakah dia hipertensi atau tidak kecuali dia mau diukur untuk mendapatkan data objektifnya bagian subjektif seperti misal data tanggal lahir identitas kemudian pas medical history family history dan sebagainya itu bagian subjektif yang apa namanya bisa anda gali tentunya kalau ini lengkap tentunya tidak mungkin di apotek di apotek hal-hal seperti ini mungkin saat ini masih jarang walaupun secara teori memungkinkan untuk dilakukan seperti ini objektifnya hasil pengukuran objektif tanda vital tes lab pengukuran tekanan darah riwayat pengobatan aturan pakai ini jadi teman-teman harus juga mengenal data laboratorium tes-tes yang ada itu paling tidak tahu bisa membaca interpretasinya dan bisa mengartikan artinya apa bukan untuk mendiagnosis ya tapi untuk memantau misalnya apa penggunaan obat jadi sudah menggunakan obat sekian waktu kemudian dia sudah cek lab dan dia mengkomunikasikan hasil cek labnya sebagai untuk pemantauan penggunaan obat ya boleh-boleh aja tapi yang penting kita tidak melakukan dianesis ini yang paling penting disitu jadi bisa menginterpretasi oh kalau sudah diberi obat simfastatin selama sekian minggu ternyata terjadi penurunan dari data lab sebelumnya ke data lab yang sekarang bagus apakah ini karena obatnya ataukah dikombinasi karena gaya hidupnya juga sudah bagus sehingga apa namanya kolesterolnya bisa menurun jadi sudah sesuai gaya hidupnya untuk pengobatan kolesterol nah ini adalah hal yang penting yang membuat kita harus bisa menginterpretasi data seperti itu dan sekali lagi ini tidak mendiagnosis tapi untuk memantau penggunaan obat lalu assess ya apotekar menilai informasi untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah dan mencapai perawatan yang optimal yang perlu dinilai yaitu setiap obat untuk dinilai kesesuaiannya efektivitas keamanan dan kepatuhan kita lihat lagi sesuai efektivitas aman dan patuh status kesehatan faktor risiko kemudian status imunisasi misalnya itu anak itu penting juga untuk diketahui plan mengembangkan rencana keperawatannya yang berpusat pada pasien dan kita selalu bekerjasama dengan profesional kesehatan lain dengan rencana yang berbasis bukti evidence based dan sebisa mungkin hemat biaya yang perlu direncanakan yaitu mengatasi masalah terkait obat dan mengoptimalkan terapi obat kita lihat yang pertama ini ya kita semua terkait obat tidak ada satu pun yang mengatakan terkait diagnosis terkait penyakit itu gak ada jadi mengatasi masalah terkait obat dan mengoptimalkan terapi obat ini ini kata kunci jadi setelah itu bawahnya menetapkan tujuan terapi melibatkan pasien melalui edukasi mendukung kesinambungan perawatan dan seterusnya itu adalah hal penting terkait dengan interpensi lalu implementasinya menerapkan namanya implement itu penerapan dan untuk penerapan ini tentunya bukan hal yang mudah di atas kertas mungkin sudah diberitahu kok cara minum obatnya itu secara kemungkinan gampang tapi ternyata belum tentu itu semua bisa terjadi dengan mudah seperti itu jadi implementasi sebuah sebuah rencana intervensi itu sekali lagi bukan hal yang mudah untuk dilakukan jadi kita harus betul-betul nantinya menggunakan evidence-based medicine kemudian apa namanya punya pengalaman yang cukup untuk bisa melakukan implementasi dengan baik misalnya seperti itu yang berikutnya follow-up nah ini follow-up ini sekali lagi hal yang perlu selalu ditingkatkan follow-up monitoring dan evaluation ini kalau kita terbiasa melakukan follow-up monitoring dan evaluation ini saya rasa mimpi untuk bisa visit bersama dokter yang saat ini juga sudah dimulai suatu saat bisa betul-betul terjadi di mana-mana karena setelah kita bisa apa namanya bertindak betul-betul sebagai seorang drug expert sampai akhirnya monitoring dan evaluation maka kita sebagai seorang apoteker telah melakukan medication terapi management dengan baik sehingga kita mudah untuk berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain seperti itu ini yang perlu saya sampaikan adalah seperti itu oke kemudian ternyata sudah selesai teman-teman sekali oke sebentar saya stop sharing dulu untuk informasinya oke baik demikian teman-teman untuk full web appbl di hari ini semoga informasi yang saya sampaikan secara ringkas tersebut dapat membantu teman-teman untuk melihat kembali soal pbl yang sudah dikerjakan dan di poin-poin mana pola pikir itu belum dilakukan nanti bisa untuk menjadi acuan untuk melakukan perbaikan nantinya pada waktu praktek kerja profesi apoteker dari dua pbl ini saya melihat baik kelas A maupun kelas B sudah mengalami peningkatan dalam melakukan pola pikir untuk bisa menyelesaikan kasus secara lebih baik ini apresiasi dari saya semoga apa yang sudah dilakukan ini nantinya tetap bisa dipertahankan pola pikir ini nantinya pada waktu praktek kerja profesi Anda bisa melakukan hal yang lebih baik secara real di lapangan bertemu dengan profesi lain ataupun profesi kesehatan lain sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman bekerja sama mendapatkan relasi yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi praktek kefarmasian Anda di masa mendatang itu yang ingin saya sampaikan berikutnya berikutnya berikutnya